Bismillahirrahmanirrahim Inhiraf itu artinya menyimpang, melenceng Makanya kalau ada akidah yang sesat disebutnya al-akidah atau al-firqah al-munharifah Aliran-aliran sesat, aliran-aliran yang menyimpang Jadi inhiraf itu menyimpang Miring, melenceng dari mana? Melenceng dari tempat yang semestinya Sebagaimana telah kita bahas dalam bab makharijil huruf Bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai huruf lam, nun, dan ro Khusus untuk nun, mereka semua sepakat Letak perbedaannya ada-ada di lam dan di ro Apakah lam dan ro ini satu tempat dengan nun? Atau memiliki tempat yang berbeda? Menurut al-imam ibn al-jazari, lam, nun, dan ro Masing-masing memiliki tempat yang berbeda Masing-masing memiliki tempat yang berbeda Namun kenyataannya ketika kita mengucapkan huruf lam dan ro Maka lidah mengalami pergeseran dari tempat yang semestinya Dari tempat yang telah disebutkan oleh al-imam ibn al-jazari Menurut al-imam al-farro, kutrub, dan ibn al-kaisan Bahwa penyimpangan tersebut disebabkan karena rumah lam, nun, dan ro itu luas Rumah lam, nun, dan ro itu luas Sehingga sebetulnya mereka satu rumah hanya boleh bergeser-geser Ini logikanya al-farro, kutrub, dan ibn al-kaisan Ada pun menurut ibn al-jazari tidak demikian Menurut al-imam ibn al-jazari bahwa lam, nun, dan ro memiliki rumah masing-masing Khusus untuk lam, dan ro Kedua huruf ini diperbolehkan menyimpang dari tempat semestinya Itu adalah sifat inhiraf Jadi inhiraf itu adalah pergeseran makhraj Dari huruf lam dan huruf ro ketika keduanya diucapkan Makanya al-imam ibn al-jazari mengatakan Dan melencengnya makhraj itu dibenarkan Berarti asalnya tidak boleh Dibenarkan pada apa? Filami war ro Hanya dibenarkan bagi lam dan ro saja Pada huruf lam dan ro terjadi perubahan atau pergeseran makhraj setelah lidah digerakkan Dan ini diperbolehkan menurut para imam Huruf lam miring atau mendekat ke makhrajnya nun di ujung lidah Yang asalnya di ujung sisi lidah Maka dia bergeser ke ujung lidah Terutama terasa sekali pergeserannya ketika kita mengucapkan lam tebal Allah Terasa sekali pergeserannya Ada pun huruf ro maka miring ke makhrajnya lam Ro terutama akan sangat terasa bila kita mengucapkan ro tipis Irri Irri justru lebih mendekat ke adnal hafa Limuntahaha Dan ini adalah penjelasan yang diberikan oleh Syekhul Islam Zakaria Lansari Rahimahullah ta'ala Jadi ini adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Zakaria Lansari dalam syarah mukaddimah jazariah Dimana beliau mengatakan lam dan ro terjadi pergeseran makhraj lam miring ke nun ro miring ke lam Ada pendapat yang lain diantaranya adalah yang dikemukakan oleh Syekh Aiman Rushdi Suwaid Menurut Syekh Aiman Rushdi Suwaid Beliau tidak setuju bahwa lam nun dan ro itu bergesernya makhraj Ini menurut syarah makhraj yang bergeser Akan tetapi suaranya yang bergeser Logika beliau adalah seperti ini Ketika kita mengucapkan huruf lam dan ro Maka suara yang mengalir dari jauh itu bergeser Mengikuti huruf atau mengikuti ujung lidah yang menyentuh langit-langit Perhatikan gambar berikut Ketika kita mengucapkan huruf lam Maka suara yang asalnya lurus Bergeser ke samping Yang asalnya harusnya lurus Maka karena lidah menutup jalan suara tersebut Maka suara pun bergeser ke samping Keluarnya dari samping Ini menurut logikanya Syekh Aiman Suwaid Ada pun huruf ro Justru ketika kita mengucapkan er Maka suara yang berbondong-bondong dari jauh Itu tidak lurus Akan tetapi mengerucut ke tengah semuanya Keluar dari celah yang merupakan makhrajnya ro Er Seperti itu Ini logikanya Syekh Aiman Suwaid Ikut pendapat yang mana kalau sudah begini Dua pendapat ini Setelah kemudian kami pelajari Dan juga kami mendapatkan info-info Atau pendapat-pendapat yang lain Kedua pendapat ini insya Allah bisa kita jamak Bisa kita gabungkan Maka dari sisi makhrajnya Lang dan ro memang benar Terjadi pergeseran Sebagaimana yang kita rasakan bersama Dan sudah kita praktekan Buktinya memang bergeser Dan ini tidak bisa dibantah Dan ini tidak bisa dibantah Begitu pula suara yang mengalir Ya memang seperti ini aliran suaranya Dan tidak bisa dibantah Sehingga Inhiraf dapat kita maknai Dua sisi ini sekaligus Yang pertama Pergeseran makhrajnya Dan ini adalah pendapat Mayoritas ulama Bahwa Inhiraf adalah pergeseran makhraj Dan yang kedua adalah Pergeseran dari sisi Suara yang mengalir dari Jauf Yang ini merupakan pendapat Di antaranya Syekh Aiman Suwaid Sampai disini Difahami Alin Hiraf Jadi dua pendapat ini Bisa disampaikan kedua-duanya Kalau di buku-buku tajwid Atau kitab-kitab tajwid Yang kebanyakan beredar Kebanyakan menjelaskan Yang pertama Ya bergesernya makhraj Karena memang itu pendapat Mayoritas ulama Kecuali Beberapa buku Tajwid kontemporer Yang merujuk kepada Attajwidul musawwarnya Syekh Aiman Suwaid Demikian Fadal Ustaz Ya Kan menurut Al-Imam Ibnul Jazari Titiknya Antara Lamnun dan Ra itu Punya titik tersendiri Menurut Imam Ibn Jazari Enggak semua ujung lidah itu Bagian dari Lamnun dan Ra Menurut Al-Imam Ibn Jazari Lam Hanya Adenalhafah Limuntahaha Adenalhafah Limuntahaha Hanya ini Ini Kekuasaan aslinya Lam Maka ketika dia Terucap dari sini Berarti sudah bergeser Itulah Inhirofnya Ra Kekuasaan aslinya Di punggung lidah Maka ketika dia telah bergeser Berarti Dia telah terjadi Inhirof Ada pun menurut Al-Farro Yaudah itu semuanya Tiga-tiganya ujung lidah Maulam Nun dan Ra Itu sebetulnya Bukan beda rumah Kalau kata Al-Farro Itu satu rumah Tapi rumahnya lu Luas Jadi boleh bergeser Kesana kemari Kecuali Nun Karena Nun sudah disepakati Begitu itu perbedaan logika Antara Imam Ibn Jazari Dengan Al-Farro Alakulihal Seperti yang telah kami jelaskan Beberapa pertemuan kemarin Bahwa untuk Lam dan Ra Pada intinya Kembali kepada Suara yang dihasilkan Kalau memang suara yang dihasilkan Sudah tepat Seperti yang kami talakikan Pada guru-guru kami Insya Allah Sudah selesai Selama masih ujung lidah Asal jangan pakai pangkal lidah Misalnya Asal jangan pakai Bibir misalnya Sudah gak bisa Begitu ya Jadi selama ujung lidah Insya Allah Tidak disebut salah Tidak disebut salah Paling mungkin Nanti Ada yang sempurna Ada yang kurang sempurna Itu saja perbedaannya Mudah-mudahan dapat di fahami Fisual Ibu-ibu Ada yang mau katakan Berarti sekarang Huruf Lam dan Ra Punya berapa sifat? Punya enam Ustaz Apa saja huruf Lam? Jahar Istival Boleh istival dulu? Kalau sudah istival Pasti Invitah Rokhwah Al-Rafah Tawasut 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 Ismat Atau idhlaq Wa farra Min lubbin Idhlaq Terakhir Inhiraf Rokhwah Ustaz Jadi sama dengan Lam Sama sifatnya Sama persis Sama dengan Lam Bedanya nanti di satu tempat saja Huruf Rok dengan Lam itu Sifatnya Belum kita bahas ya Belum kita bahas Jadi pura-puranya belum tahu gitu ya Bapun Habitah Ya Rahman Sa'idni Ya Rahman Ya Rahman Ya Rahman Shit Mal Kalim Nah Ya Rahman